Halo Youtuber, jumpa lagi bersama saya pada semata kali ini, saya ingin berbagi tutorial cara yang benar memotong lele biasanya untuk memotong lele kita dipukul bagian kepala ini ya tentu saja sangat menyiksa lele ini dan kurang bagus ya teman-teman jadi cara benar untuk memotong lele adalah sebagai berikut, ini contohnya lele masih hidup, oke teman-teman saya akan contohkan cara yang benar memotong lele, agar tidak menyiksa dan sesuai dengan syariat agama ya kita siapkan pisau, kemudian kita potong bagian belakang dari lele ini ini ada tulang belakang teman-teman di lele ini kita potong, kita bismillah dulu bismillahirrahmanirrahim, potong bagian teman-teman, disini ada tulang belakang dari lele ini dipotong seperti ini ini ya lelenya jadi lemas, dia tidak akan gerak lagi, ini ya teman-teman contohnya, lelenya sudah lemas dan harinya pasti mati sendiri dengan sendirinya, ini kita coba lagi yang lain ini masih dibiarkan teman-teman potong seperti ini lihat, lelenya sudah lemas kita pindah lagi kita potong seperti ini ya teman-teman ya, jadi mudah sekali untuk memotong lele agar lemas dan tidak menyiksa lele ini ya teman-teman seperti ini semuanya sudah dipotong ini jadi lemas ya lelenya dan airnya mati sendiri oke, kita keluarkan bagian bagian isi peruda lele ini kita potong jadi dua oke teman-teman, itu dia cara yang benar memotong ikan lele agar tidak menyiksa ikan lele ya semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah kurang lebihnya saya mohon maaf kita jumpa lagi pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh